Hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Saudara-saudara sekalian, politik luar negeri kita secara tradisi, sejak awal kita merdeka adalah bebas aktif, adalah non-block, tidak memihak, tidak ikut blok-blok, tidak ikut fakta. Ini akan saya teruskan, dengan hubungan baik, dengan semua kekuatan, kita bisa mengamankan kepentingan nasional kita. Saudara-saudara sekalian, seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Kita akan menjalankan politik tetangga baik. Saudara-saudara sekalian, kita bertekad harus punya pertahanan yang kuat. Mungkin ada yang asal bicara, tanpa data, ya kan? Mungkin didorong oleh ambisi yang menggebu-gebu, sehingga tidak objektif. Saudara-saudara sekalian, saya sebagai Menteri Pertahanan, berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan, hanya dengan pertahanan yang kuat, kita akan dihormati, kita akan menjaga kepentingan nasional kita. Kalau kita buka buku ilmu pengetahuan yang paling dasar, kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak, kita harus kuat. Kita harus kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali Pak Prambo, kita berikan apresiasi yang paling meriah untuk para calon presiden pemilu tahun 2020. Sekarang diperbolehkan, silahkan. Kami diperbolehkan, silahkan. Berikan apresiasi yang paling meriah. Berikan apresiasi yang paling merah.